Cara mengganti baterai power bank Power bank ini udah swap Udah kita buka tadi Kita akan mengganti baterainya Casingnya tadi udah bisa saya buka Ini kita sudah buka Baterainya kita akan ganti Karena sudah swap Susunannya Ini BMS Susunan baterainya 4,2V 3P 3 di paralel Artinya 3 di paralel Nah kita sudah siapkan Baterai cadangannya Kita akan seri Sama seperti aslinya Berhubung ini Menggunakan Listrik ya Plus Plus listrik Kalau kita gak ada Cukup dengan Insulasi bening Lakukan bening juga bisa Nanti kita sordel ini Kita akan lepas dulu Plusnya Minusnya Kita akan gunakan kabel Disampung ya Untuk plusnya Untuk minusnya Kita sordel bagian Ini dengan kabel Yang minus Sudah diparalel Sekarang yang plusnya Kita Kita paralel Ini sudah Bolak balik Plus dan minus Kita paralel Dengan kabel Setelah selesai Kita pasang plusnya Ke bagian Positif Baterai Kabel minus Ke Min Baterai Sudah selesai Kita siap Assembly Lagi Kasang Lagi Ke tempat Esik Kita singgirkan dulu Panas Lagian tombol Miring Dipaskan dulu Kesini Selamat menikmati Setelah Amur baut Sudah Terpasang Kita akan Tes Nyalakan Ada Fungsi Yang normal Nyalanya Kita pasang Casingnya Kembali Sudah Sudah Selesai Jadi Caranya Seperti itu Mudah Sekali Mengganti Baterai Powerbank Kita Menggunakan Powerbank Yang Dengan Baterai 18650 Ini Sangat Mudah Perawatannya Dibandingkan Dengan Powerbank Seperti Baterai Lithium Yang ini Yang slim Tipis Ini Baterai Ini Baterai Pabrikan Bukan 18650 Ini Rusak Sekali Buang Atau Beli Baterainya Baterai Handphone Juga Bisa Tapi Lebih Mahal Supaya Mudah Kita Pakai Baterai 18650 Lithium Yang Banyak Beredar Di Pasaran Dan Kapasitasnya Juga Lebih Besar Daripada Yang Slim Ini Pesan Saya Jika Punya Casing Powerbank Yang Dengan KT 860 Jangan Dibuang Lebih Baik Diganti Saja Isinya Baterainya Supaya Bisa Dipakai Kembali Seperti Baru Oke Terima Kasih